Pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Maladewa U20 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 mengalami perubahan jadwal tayang. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta dan akan menjadi awal langkah Garuda Nusantara di grup F turnamen tersebut. Dalam fase kualifikasi ini, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama team-team lain seperti Maladewa, Yaman, dan Timur Leste. Indonesia juga diberikan kehormatan sebagai tuan rumah untuk semua laga yang akan berlangsung di grup F. Hanya tim yang berhasil menjadi juara grup serta 5 runner-up terbaik dari seluruh grup yang akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025. Oleh karena itu, untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya, Timnas Indonesia U20 harus menergetkan juara grup F. Pelatih Indra Syafri telah mempersiapkan tim dengan serius untuk menghadapi tantangan ini. Persiapan yang dilakukan termasuk menggelar pemusatan latihan atau TC, melakukan beberapa pertandingan uji coba, serta berpartisipasi dalam turnamen di Korea Selatan. Semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan performa Timnas Indonesia U20 di lapangan sudah matang. Indra Syafri pun yakin bahwa Timnas Indonesia U20 siap untuk bersaing di grup F. Laga pertama melawan Maladewa U20 akan menjadi pembuka perjalanan James Raven dan rekan-rekannya dalam turnamen ini. Kami sudah siap. Semua persiapan telah kami lakukan, ujar Indra Syafri menjelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini menyebutkan bahwa pencapaian sebelumnya, yaitu kemenangan di Piala AFF. Memberikan dorongan semangat dan kepercayaan diri yang lebih bagi Timnas Indonesia U20. Langkah awal menjuarai Piala AFF telah tercapai. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mengulang prestasi dengan lolos dari babak kualifikasi, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Maladewa.